Bawa dari Malaysia bosku ya, ini pun perlu perjuangan loh bos, membawa pipit ini, betonnya, isinya perlu perjuangan bosku ya, Dulu membawa betonnya perlu perjuangan, jadi kedua-dua imigrasi atau imigrasi Malaysia itu dipanggil, diperiksa, dan juga di Indonesia juga sama bos, diperiksa juga bos, tapi ya dibenarkan karena hanya sedar biji nangkah saja, jadi dibenarkan di Sabah Balik, ya Sabah Tanam ini, dulu Sabah 15, tapi yang lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam selanjutnya, dimanapun Anda berada, ya bosku, jumpa lagi bersama Mas Ali Agrabesku, ya bosku, kali ini ya, karena saya mampu, untuk pemindahan bibit nangkah madu jenis C33 ya, hajar jenis seperti ini bosku ya, hanya ciri-ciri bibit nangkah madu jenis C3, dengan daun yang bermahkota ya bosku ya, dan daun yang bermahkota, seperti ini jenisnya ya, yang bermahkota, tapi juga ada yang tidak bermahkota ya bosku ya, bukan semua daun nangkah madu jenis C3 bermahkota ya bosku, dan menurut pengalaman saya, yang berada di Malaysia ya, ini jenis, ini jenis nangkah madu jenis C3 malasa ya, kita simak video seterusnya, sampai akhir, secara pemindahan, dengan polybag ya, dan juga bibit, buah matua ini ya, juga pemindahan bibit buah matua, dengan 3 polybag seperti ini ya, ini polybag ini 20x40 ya, ukurannya ini ya bosku ya, ukurannya polybag ini 20x40, dan ini sudah saya isi setengah-setengah, nanti baru dipindah tanang, langsung ditaruh dalam lagi ya nanti ya, oke kita simak video seterusnya, sampai akhir, biar tahu semuanya, pertama-tama ya, kita masukkan, ini untuk cara mencabut bibit nangkah ya, ini juga ada akarnya, langsung di, kita sepat sini aja ya, karena ini tidak, karena ini tidak aku isi penuh ya, jadi lebih senang, nanti tinggal taruh di tepi-tepi ya, taruh tanah di tepi-tepi, ini juga sama ya, hanya saya isi setengah saja ya, setengah polybag ini ya, nanti tinggal taruh di tepi-tepi ini, tinggal taruh tanah di tepi-tepi ini nanti ya, dan hasilnya seperti ini bosku ya, hasilnya seperti ini, nangkap madunya J33 ya, dan sudah saya taruh di tepi ini, dan juga harus di tekan-tekan ini bosku ya, supaya apa, supaya diberi tidak goyang ya, nanti apabila ada angin, sedikit nanti biar tidak goyang ya, akarnya biar lebih aman ya, karena nanti biar lebih aman, di tekan-tekan ya, kanan-kiri ya, tapi jangan terlalu pada, biar tidak padat tanahnya ini ya, dan polybag ini biar tidak padat ya, tanahnya, harus diambilkan tanah yang gembur ya, ini lebih mudah ya bosku, makanya diri tidak langsung diisi penuh dulu ya, di setengah saja, berlebih mudah ya, di tanah yang gembur ya, di tanah yang gembur, tapi sudah agak penuh seperti ini ya, sudah agak penuh seperti ini bosku ya, sudah agak penuh seperti ini, baru tekan-tekan seperti ini, biar agak memadat sedikit ya, yang bagian bibitnya saja ini bosku ya, biar agak memadat ya, biar agak memadat, ini bosku ya, caranya, tarah pemindahan bibit, nangka madu jenis C33, nanti tinggal pemindahan bibit ini ya, bibit buah matua ya, dan ini sudah ada sabi pindah satu biji, sudah sabi pindah ini ya, tapi harus lebih atas sekitar ya, karena masih kecil ya, yang bagian masih kosong ini, nanti mau pindahan ke sana semua ya, ini bosku ya, pemindahan bibit nangka madu jenis C33, dan juga buah matua, seperti ini bosku ya, selepas dipindah, polybag ya, dan dulu penyemain, di tempat yang satu tempat, dan sekarang udah sabi pindah, di polybag yang ukuran 20x40, polybagnya ini ya, dan daunnya pun sudah mekar, ini jadi daun yang bermah kota, seperti ini bosku ya, bermah kota, nangka madu jenis C33, di bos, bibit nangka madu yang bermah kota, seperti ini bosku ya, bermah kota super ya, bibit nangka madu jenis C33, yang bermah kota, seperti ini penampaknya bosku ya, inilah ciri-cirinya, seperti ini hasilnya, sudah pindah di polybag, dan ini juga tanaman, buah matua ya, buah matua, ini ada yang bule guys, ada yang bule guys, ini bule daunnya guys, tapi ya saat tanaman guys, saat tahun nanti, menunggu keajaiban, bisa berbuah lebih bagus lagi ya, kan daunnya kuning ya, dan pucuknya itu merah, pucuknya merah, dan daunnya kuning atau putih ya, ini juga disebut, daun bule, matua, sudah lebar-lebar daunnya, bibit nangka madu jenis C33, perlu dibu didayakan bosku ya, seperti pohonnya yang berbuah, lebat banget, peluk buah, pul lebat ya, buahnya bosku ya, nangka madu ini, bisa berbelebat banget bosku ya, nangka madu jenis C33 Malaysia ya, nangka madu C33 itu produk, nangka malas ya bosku ya, bukan di Indonesia bosku, di Indonesia itu, nangka dunia selainnya, tapi juga lebih bagus lagi bosku ya, bos, daun yang bermakota, semuanya bosku ya, penampakannya bosku, jenisnya, dari bibit, adanya juga tidak bermakota bosku, itu bosku yang biasa sampaikan bosku ya, ini jenis bibit, nangka madu jenis C33 ya, yang silsah bawa dari Malaysia bosku ya, ini pun perlu perjuangan bos, membawa bibit ini, betonnya, isinya pun perlu perjuangan bosku ya, dulu membawa betonnya perlu perjuangan, di kedua-dua imigrasi, atau imigrasi Malaysia itu, dipanggil, diperiksa, dan juga di Indonesia juga sama bos, diperiksa juga bos, tapi ya dibenarkan, karena hanya sedar, biji, nangka saja, jadi dibenarkan di, sabah balai, ya saat tanam ini, dulu sabah 15, tapi yang, yang lainnya itu, dicabut sama anak-anak, anak-anak kecil ya, dan hasilnya tinggal 12 saja ya, tinggal 11 saja bosku, tinggal 11 saja, yang satu ini pun kerdil kecil, tinggal 11 saja ya, yang normal, yang 10 normal ini, itu normal, yang 10, normal bosku yang 10, tapi yang satu, agak kecil sedikit, karena dulu saya tak, saya bawa, dibawa, ini ya dulu ya, jadi gak kena sinar mati langsung, penuh perjuangan, membawa bibit, nangkaman dulu, jenis C3 dari Malas, ya bosku ya, inilah, bibitnya, nangkaman dulu, jenis C3 dari Malas, ya bosku, daunnya bermakota, 100% bermakota, bosku ya, oke siap, oke bosku, sakiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dimana pun anda berda, setuju semua senyuman, bagi mas, ali agro, ini di sebuah, kebun pisang, di belakang rumah itu, tandan besar itu sana itu, pisang kepek ya, tandan besar banget bos gitu bos, waktu musim kemarauan besar banget bosku, oke, sakiwa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,